Oke mom and guys, hari menunggu akan kami putarkan sebuah video, video dari hasil karya. Terima kasih. Jujur, waktu yang aku lalui di SMP sangatlah melelahkan. Bukan masalah akademik, melainkan masalah lingkungan yang tidak tahu apa itu etika dan norma kesempatan. Guru-guruku sangat membaik. Dalam keadaan apapun, mereka bekerja diada henti agar bisa menjadikan muridnya penerus bangsa yang berguna. Hari ini saya akan melakukan eksperimen membuat listrik statis menggunakan kain, toplesk mika, dan gula. Sekian dari eksperimen saya hari ini. Terima kasih. Selamat siang, mama, papa, semuanya. Senang sekali di acara pelayanan sosialisasi yang term dua, kami barusan memutarkan hasil dari projek-projek teman-teman di Angkatan Pertian-Pertian ini. Pada term satu, ada dari pembelajaran bahasa, integrasi bahasa fisika, dan juga ada lagu edukasi. Semuanya dibuat oleh putra-putri tercinta. Untuk parent socialization hari ini, perkenalkan saya, Mistika, sebagai MC untuk parent socialization. Pertama, yaitu untuk pemaparan projek-projek yang ada di term dua. Untuk yang pertama, silahkan. Selamat siang, mom, dad. Terima kasih kehadirannya memeluangkan waktu untuk kita bisa berduduk bersama-sama. Kemudian kita juga akan melihat pemaparan program untuk anak-anak kita tercinta di teman dua ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan program dengan harapan apa-apa yang kami lakukan di sekolah, dilakukan para siswa, juga Bapak dan Ibu bisa mengetahui. Bapak-Ibu yang kami hormati, mengemban amanat dari pemerintah bahwa kita mempersiapkan anak-anak kita tercinta agar siap di abad 21. Terima kasih, Mr. Fajar. Nah, mom and dad sudah mulanya, selanjutnya akan kita simak pemaparan untuk projek-based learning. Untuk di IC Project Based Learning, Miss Resti Pejianti, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih, Miss Stika. Selamat siang, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk projek-based learning di Tendua ini tetap terintegrasi, Bapak-Ibu. Menjelaskan sedikit tentang after our session ya. Sebenarnya ini adalah program yang sudah kami lakukan sebelumnya, cuma beda kemasan saja. Di tahun-tahun sebelumnya, ini namanya jam ke-0. Dilaksanakannya di pagi hari. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit program tentang tryout. Jadi tryout memang dimulai di term ini. Saya duluan, Miss. Boleh, silakan, Ma, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Yuzah, Miss. Mamanya Hani. Pertanyaan saya terkait bisnis plan tadi yang disampaikan oleh Mr. Fajar. Itu selintas tadi saya dengar Mr. Fajar di akhir menyebut produknya dalam bentuk makanan. Ini yang jadi pertanyaan saya, apakah bisnis plan ini termasuk bentuk produknya itu harus dalam bentuk makanan? Karena yang namanya bisnis kan tidak hanya dalam bentuk produk makanan. Banyak produk lain yang bisa sebenarnya untuk dijual atau dikemas oleh anak-anak dalam bentuk, apa namanya, yang bisa dibikin anak-anak dalam bisnis plan dulu, kemudian nanti diaplikasikan dalam bentuk program kita. Jadi, ini pertanyaan saya yang pertama. Apakah memang harus dalam bentuk makanan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miu Yuzah, atas pertanyaannya. Terima kasih, Mish Tika, terima kasih, Mama Hani untuk pertanyaannya. Jadi, yang pertama adalah temanya untuk tahun ini adalah kita mencoba mengangkat bahan-bangan tradisional. Kegiatan hujan praktek ini benar-benar untuk menciptakan anak-anak kita yang kreatif, karena mereka juga membuat produknya. Munggol silahkan dirapikan dulu jilbabnya. Ada mama-mama yang sudah mulai merapikan jilbab. Munggol silahkan. Terima kasih, Miu Yuzah, atas pertanyaan kami. Terima kasih.